Intro PSG Naksir Muhammad Saleh untuk gantikan Kilian Bape Liverpool harus berhati-hati jika tidak kunjung mendapatkan tanda tangan Muhammad Saleh untuk kontrak baru. Penyerang asal Mesir itu bisa tergoda hijrah ke Paris Saint-Germain PSG. Kontrak Muhammad Saleh bersama Liverpool akan habis pada tahun depan. Alih-alih menambah masa bakti sang pemain, tim perjulukan The Ritz itu memilih lebih dulu memperbarui kerjasama dengan pelatih Jargen Klopp. Negosiasi perpanjangan kontrak Saleh dengan Liverpool terus menemui jalan buntu. Dua kali pencetak gol terbanyak Premier Liga itu dikabarkan masih kurang strek dengan tawaran The Ritz. Sejumlah media termasuk The Telegraph dan Sports Mall mengabarkan bahwa Saleh masuk ke radar Paris Saint-Germain PSG sebagai calon pengganti Kilian Bape. PSG terancam kehilangan Bape secara cuma-cuma pada akhir musim ini karena kontraknya akan habis. Stryker tim Nas Prancis itu menjadi buruan memberuahi Real Madrid. PSG memang darurat menyerang sayap untuk musim depan. Selain mengantisipasi kepergian Bape ke Real Madrid, kesebelasan dengan sebutan lain Les Parisien itu juga bakal ditinggalkan Angel Di Maria. Setelah 7 tahun alias sejak 2015 berseragam PSG, Angel Di Maria kemungkinan akan mencari tantangan baru setelah kontraknya habis pada akhir musim ini. Andai salah bergabung, maka PSG tetap punya trio menakutkan. Lini depan Les Parisien telah lebih dulu dihuni Lionel Messi dan Neymar. Runden Group C Piala Dunia Messi vs Lewandowski Dengan hanya playoff antarbenua dan satu playoff Eropa yang harus diselesaikan, Kami telah menetapkan 29 dari 32 tim untuk Piala Dunia musim dingin ini di Qatar. Piala Dunia tahun ini unik karena berbagai alasan. Pertama dan terpenting, Anda memiliki tanggal terjadinya. FIFA menganggap musim panas timur tengah terlalu berat untuk kompetisi dimainkan pada slot waktu biasa Juni atau Juli. Badan sepak bola dunia kemudian memutuskan yang membuat sepak bola Eropa kecewa untuk memindahkan tanggal ke akhir tahun. Ini telah membuat banyak jadwal Liga Eropa terbesar untuk musim depan menjadi kacau. Alasan lain, Piala Dunia ini akan menjadi unik adalah latar timur tengah. Negara kapar yang kecil namun sangat kaya memiliki hak istimewa untuk menjadi tuan rumah kompetisi olahraga internasional terbesar di dunia. Dengan begitu banyak antisipasi di sekitarnya, pengundian berlangsung Jumat lalu di Doha dan telah menghasilkan beberapa pertandingan yang tampak sangat lesat. Dalam seri ini, saya akan melihat setiap grup dan juga memberikan beberapa konteks untuk setiap tim. Meskipun Argentina dan Meksiko menjadi berita utama, Poladiam memiliki salah satu striker paling produktif di dunia sepak bola di jajaran mereka. Robert Lewandowski adalah salah satu striker paling mematikan di Eropa dan akan selalu berbahaya. Akhirnya, kami memiliki Arab Saudi. The Green Falcons mungkin tidak memiliki silsilah lawan mereka, tetapi lolos secara otomatis dari grup konfederasi AFC tangguh yang berisi kelas berat Jepang dan juga Australia. Argentina datang ke Piala Dunia ini sebagai juara Amerika Selatan setelah memenangkan Copa Amerika pada musim panas lalu. Sugu melegakan bagi Lionel Messi ketika dia akhirnya mendapatkan trofi saat mewakili negara asalnya. Secara realistis, ini harus dianggap sebagai penampilan terakhir Messi di Piala Dunia. Setelah apa yang terjadi menjadi kampanye debut yang benar-benar mengecewakan untuk PSG musim ini, obat yang sempurna mungkin hanya menjalankan Piala Dunia yang mendalam. Kylian Bape akan mengumumkan keputusan tentang masa depannya bulan ini dengan sumber yang menunjukkan hingga 90 menit bahwa pemain tersebut seperti yang diharapkan menuju ke Real Madrid. Hari Sanger main mati-matian berusaha membujuk Bape yang menjadi agen bebas pada Juli untuk menandatangani kontrak baru. Namun Real telah lama menjadi favorit untuk mengamankan tanda tangan Bape dan melihat tawaran ditolak untuk pemain pada Januari. Keputusan sekarang akan dibuat dengan kesepakatan Bape saat ini memiliki waktu kurang dari dua bulan. Tetapi sumber yang dekat dengan juara Spanyol mengatakan kepada 90 men, pemain telah membuat keputusan untuk pindah ke ibu kota Spanyol. Real telah mengejar pemain berusia 23 tahun itu selama beberapa tahun. Presiden klub Florentino Perez membuat rencana dengan mantan pelatih kepala Zinadine Zidane untuk mengontrak tiga pemain Perancis dengan identitas awal para pemain itu adalah Bape, Paul Pogba, dan Ngolo Kante. Kante diganti untuk opsi lini tengah yang lebih muda Eduardo Camavinga yang tiba musim panas lalu dan sementara Pogba tetap dalam daftar dan tersedia dengan status bebas transfer dari Manchester United. Real sedang mempertimbangkan alternatif untuk dia di Monaco Aurelian Tochmaini yang juga menggambar minat dari Liverpool dan Chelsea. Tetapi satu-satunya yang konstan dalam rencana tiga penembak mereka seperti yang diketahui secara internal selalu Bape. Real telah menolak untuk berbicara tentang Bape secara terbuka untuk sebagian besar tahun ini. Dengan banyak orang di Spanyol percaya ada sedikit kebutuhan untuk melakukannya mengingat keyakinan mereka bahwa kesepakatan sudah ada. Pochettino dihina dalam penghargaan Liga 1 meskipun PSG memenangkan gelar. Mauricio Pochettino telah diperlakukan tidak adil setelah dikeluarkan dari daftar lima pemain untuk penghargaan manajer terbaik Liga 1 musim ini. Meskipun meraih gelar Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Pemain Argentina itu memandu raksasa Paris meraih kesuksesan domestik dengan tiga pertandingan tersisa setelah bermain imbang 3-3 di Salzburg pada Jumat. Marcella yang berada di posisi kedua menderita kekelahan kandang 3-0 dari Lagen. Membuat mereka terpaut 14 poin dan memastikan PSG sebagai juara untuk kesepuluh kalinya dalam sejarah mereka. Meskipun mengelola squad bertabur bintang yang berisi orang-orang seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappé, Pochettino telah berhasil menjaga rasa harmoni di dalam klub. Namun pencapaian itu tampaknya tidak masuk kreden dalam memilih pelatih mana yang pantas dinobatkan sebagai manajer musim ini. Marcella yang dilatih Jorge Sampaoli mungkin tertinggal 14 poin di belakang PSG. Tetapi pemain Cili itu masuk daftar sebagai salah satu dari lima manajer yang mengklaim penghargaan itu di depan, Pochettino. Dia bergabung dengan Bruno Genesio dari Renes yang membawa tim Britannia ke kualifikasi Liga Champions meskipun anggaran mereka berkurang drastis. Christophe Galtier yang memimpin Lille meraih gelar Liga 1 pada 2020-2021 untuk mengejutkan PSG pada hari terakhir musim ini telah diakui atas karyanya yang mengesankan di OGC Nice. Matan pelatih PSG Antoine Kambaure kini bekerja sama dengan Nantes dan pelatih Starbuck Julian Steppen melengkapi daftar kandidat. Ada kritik terhadap kualitas papan atas Perancis, di mana pertanyaan diajukan tentang tingkat daya saing karena anggaran PSG yang sangat besar dibandingkan dengan klub saingan mereka. Tetapi argumen itu tidak banyak berpengaruh ketika Lille mengklaim kesuksesan yang tidak terduga hanya musim lalu. Terima kasih telah menonton!